Pertandingan sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 kembali bergulir. Perempat final, tuan rumah Jepang berhasil mengalahkan Selandia Baru lewat 2 kali extra time dan drama adu penalti. Dalam drama adu penalti, dua penendang dari Selandia Baru gagal mengeksekusi bola, sedangkan eksekutor Jepang berhasil semua. Line up dari Jepang masih mengadalkan Kubo di depan, Sang Messi dari Jepang. Sementara itu line up dari Selandia Baru masih mengadalkan Wainwood serta dengan formasi 3-5-2 menumpuk gelandang di tengah. Statistik di babak yang pertama, Jepang begitu menguasai jalannya pertandingan dengan 57% penguasaan bola, melakukan 35 kali serangan berbahaya. Sedangkan Selandia Baru hanya mampu sesekali melakukan serangan balik dan hanya mampu sesekali melakukan tendangan ke arah gawang. Sementara statistik di babak yang kedua, justru berbalik. Selandia Baru lebih banyak memainkan bola di lini pertahanannya dengan penguasaan 52% berbanding 48% dari Jepang. Selandia Baru harus bermain melalui adu penalti setelah 2 kali 15 menit berakhir imbang. Penendang pertama dari Jepang berhasil mencetak gol, begitu juga dari Selandia Baru. Namun penendang kedua Selandia Baru, Cacace gagal mengeksekusi. Sementara 2 penendang dari Jepang berhasil melakukan eksekusi penalti. Sementara itu, Jepang berhasil mengungguli Selandia Baru dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Jepang lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Jepang akan menunggu pemenang antara Brazil dan juga Mesir. Sementara hasil dari pertandingan lainnya, Spanyol berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan Pantai Gadi lewat drama Extra Time. Spanyol menang 5-2. Sementara Brazil sedang bermain untuk sementara ini skor masih 1-0 melawan Mesir. Dan di pertandingan lainnya, Korea Selatan saat ini tengah takluk di tangan Meksiko 2-1. Namun pertandingan masih berlangsung dan masih ada kesempatan untuk Korea Selatan. Sementara top skor sementara Richard Lisson masih memegang daftar top skor dengan 5 gol dan 1 asis disusul oleh Andre Piergignac dan Huang Ujou. Serta Kubo dari Jepang. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus channel ini, like, subscribe, dan bagikan video ini. Agar tidak ketinggalan seputar info sepakula dan Olimpiade Tokyo 2020. Terima kasih sudah menonton channel ini.